Bersa uji psikologis yang dilakukan oleh pihak RPSA Kemensos menunjukkan GT mendapat tekanan mental atas perlakuan kasar dari ibu kandungnya sendiri. Sementara itu K dan U, dua orang warga yang tinggal di sekitar kediaman atau rumah GT kerap didatangi anak 12 tahun ini dengan kondisi yang tak wajar. Muka lebam, bekas pukulan dan kisah pemukulan yang dialaminya keluar dari mulut GT tiap kali datang ke rumah K dan U. Tak hanya itu, K juga pernah melihat sendiri ibu GT menempeleng atau memukul GT di lapangan dekat kompleks tinggal mereka di areal Cipulir, Permai. K dan U bahkan pernah mendengar ancaman Sharon akan mencari siapapun warga yang menampung anaknya dan memolisikannya atas tindak penculikan. Saya bilang, Tante-tante tolongin saya. Saya takut pulang. Kenapa saya dibukulin sama mama? Nah, terus dia bilang, Tante saya punya uang segini bisa enggak ke Tante Aswan. Terus saya menyadarkan, jangan ya nak, soalnya itu orang tua kamu sendiri. Saya enggak, enggak mau terlibat sama kamu, gitu. Terus dia bilang, tak kuatkan hati kamu. Saya bilang gitu, terus dia gini, Tante kalau saya hati saya itu kuat, badan saya yang enggak kuat. Udah, tuh. Udah, tuh. Semuanya. Jangan, apa, tanggal 6 dia ke rumah, apa, main di depan rumah. Dia dateng sekitar jam 6, kita bawa masuk, kita kasih makan. Kita tanya-tanya, dia bilang, itu ceritanya panjang Tante, gitu. Udah enggak usah cerita, kapan-kapan aja kita cerita, dia bilang gitu. Terus jam sekitar 9 malam, orang mamanya dateng dan dipukulin di lapangan. Di depan lapangan, dipukulin sama mamanya lagi, gitu. Jadinya, udah habis itu kita enggak tahu lagi. Enggak ada tercanggai yang sempat negur orang-orang? Enggak, karena kita tinggal cuma satu keluarga aja. Yang sementara kami lakukan, itu tidak ada kebohongan dari GT. Kita lihat dari gestur tubuhnya, kita lihat dari... Kita udah beberapa kali berkemung, dan keterangannya sama, seperti itu. Untuk kecerdasan kemarin sudah diperiksa, dia termasuk anak yang cerdas, jadi di atas rata-rata. Kemudian masalah yang dialaminya saat ini adalah kecemasan, adanya perasaan tidak aman. Terima kasih.